disunahkan kita ucapan apa? amin kalau disolat sir, sir kalau jahar, jahar namun terjadi ikhtilaf para ulama apakah dikeraskan di saat jahar bersama imam dan makmum? pendapat yang roji dan pendapat juhur naam dikeraskan berdasarkan riwayat yang ternyata Abu Daud dan yang lainnya wa rasulah mengeraskan ucapan amin dan memanjangkannya sampai-sampai bergetar masjid itu terdengar maka dari itu disyariatkan tapi disyariatkan enggak ustadz? kita mengucapkan Allahumma kfirli amin kalau masyarakat ada kan pak ya? walau tolin Allahumma kfirli amin ada hadisnya tapi hadisnya apa? pertama maukuf yang kedua hadisnya juga terdapat warnanya perawi-perawi yang lemah enggak bisa jadikan huja makanya yang rojih tidak perlu membaca itu kita langsung ucapkan walau tolin amin 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 perhatikan pak bacaan amin amin iya cara membacanya adalah a itu dua ketuk min itu bisa sampai enam ketuk amin begitu iya ada kesalahan pengucapan ada orang begini amin amin salah sebab kalau amin itu artinya orang yang amanah ya ada juga yang begini amin salah juga karena artinya salah beda lagi kalau amin artinya ya Allah amankan tapi kalau amin artinya ya Allah kabulkan iya jadi salah pendeknya panjang pendeknya aja udah fatal tuh pak iya ininya apa namanya artinya salah sudah kadang ada orang berdoa amin amin apaan sih amin apa-apaan sih kalau orang paham bahasa Arab ya orang ngaco banget sih iya iya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati